Antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas Pertanyaan, benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik, apa hubungan keduanya? Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam, dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Al-Dhahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab siar A'alam An-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujadul Islam, Imam Darul Hijroh, Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghayman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Siar A'alam An-Nubala. Nasab Anas bin Malik radiyallahu anhu. Al-Dhahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Hunem bin Adi bin Najjar. Siar A'alam An-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. Satu, Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram. Dua, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Wayman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhar bin Domdom. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr, sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi Tabi'at-Tabi'in, sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi SAW. Beliau menjadi pelayan Nabi SAW karena dihadiahkan oleh ibunya Umm Sulaim radiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW tiba di Madinah ketika usiaku delapan tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan ansur, kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hediahkan selain puteraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama Tabi'in, yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Al-Dhahabi. Tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah. Bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi SAW. Siyar A'alam An-Nubala. Demikian, Allahu A'lam. Siyar A'alam An-Nubala.